Intro Kemarin waktu buka-buka IG, saya ketemu satu tutorial Yaitu gimana caranya bikin slide clone effect Tapi disini bikinnya pakai after effect Nah, kalau semisal kalian tanya bisa nggak sih ini kita bikinnya pakai kinemaster Jawabannya bisa banget Gimana caranya? Langsung aja kita masuk ke videonya Intro Pertama-tama, kalian siapin dulu satu buah contoh potage video misalnya seperti ini Selanjutnya, disini kita tantuin dulu nih kira-kira di bagian mana nanti efek slide clone-nya bakalan muncul Contoh misalkan saya pengen efeknya muncul di bagian sini Nah, kalau gitu disini kita tandain dulu dengan cara klik timer yang ada di bagian timeline Nah, nanti kan dia bakalan berubah jadi warna ungu So, kalau sudah, selanjutnya disini kita akan capture dulu untuk tampilan video kita menjadi file gambar Cara capture gampang, kalian klik aja account capture yang di bagian kiri Terus pilih tangkap dan simpan Nah, untuk hasil capture-an tadi disitu kita akan hapus background-nya ya Nah, biar lebih gampang untuk menghapus background disini kita bisa menggunakan bantuan RemapPG Nah, jadi langsung aja kita upload foto yang barusan kita capture tadi Kalau sudah di-upload, nanti disini background-nya bakalan terhapus secara otomatis Kalau sudah, tinggal kita download aja Nah, kalau sudah kalian download, selanjutnya disini kita balik lagi ke aplikasi kinemaster tadi Nah, jadi untuk gambar yang barusan kita hapus background-nya tadi Disitu kita akan bikin animasinya dulu ya Nah, buat bikin animasi, ini kita bisa back dulu ke halaman awal aplikasi kinemaster Terus kita bikin proyek baru Dan untuk rasionya, disini silahkan kalian sesuai-suai-kan aja sama rasion video kalian Yang pertama, disini kita akan bikin background dulu ya Background warna hitam, jadi caranya masuk aja ke aset gambar dan pilih yang warna hitam Kalau sudah, selanjutnya disini dua rasionya kita atur dulu Misalkan, saya pengen sekitar ya 12 detik-an lah, kayak gini Kalau sudah, kita masukin gambar yang background-nya sebelumnya telah kita hapus Setelah itu disini kita atur ukurannya Tapi lebih gampang buat mengatur ukuran, kita bisa masuk ke menu bagi layar Dan pilih yang perseginya pool kayak gini Langkah berikutnya, disini tinggal kita animasikan gambarnya ini Nah, buat menganimasikannya, disini kita bisa menggunakan effect Untuk effect yang akan kita gunakan, namanya adalah ghosting Nah, cuman kalau selesai di tempat kalian, ini effectnya tidak ada Jadi jangan lupa kalian download dulu Jadi kita bisa masuk ke asset store Dan untuk effect ghosting, itu bisa kalian cari di menu lensa Dan disini ada pilihannya ghosting Nah, selain ghosting ini, disini kita perlu satu effect lagi Yang bisa kalian temukan di menu blur, yaitu adalah motion blur Nah, jadi disini kita butuh dua effect tadi Yang pertama, disini kita gunakan effect ghostingnya dulu Nah, ini effect buat ngasih effect slide kayak gini Terus disini, kita atur ukurannya sampai pool ya Setelah itu, kita atur effectnya Nah, cuman sebelum mengatur effect, disini pastikan kalian atur durasinya dulu ya Sesuaikan dengan durasi yang di bagian atas Nah, disini kita masuk ke pengaturan effect Setelah itu, untuk pengaturannya Ini kita bisa atur satu Dan di bagian dua, kalian maksimalin sampai pool seluruhnya kayak gini Nah, disini kita coba preview dulu Kalau semisal animasinya lambat, disini kita atur kembali ya Di pengaturan effect tadi Jadi, untuk jumpstringnya disini kita bisa kurangin Misalkan, kita atur sekitar 24 Nah, kita preview lagi Kalau semisal masih lambat, berarti disini Untuk jumpstringnya bisa kita kurangin lagi Contoh, misalkan saya pakai 13 Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini Nah, kalau semisal sudah pas Selanjutnya, kita akan kasih efek motion blur gitu ya Biar lebih bagus So, caranya tinggal kita tambahkan aja Untuk pengaturannya sendiri Disini untuk sudut, kita atur di 180 Setelah itu, untuk stringnya disini Kalian tinggal sesuaikan aja Contoh, misalkan saya pakai Mungkin 4 kayaknya cukup deh Oke, kalau sudah Ini kita simpan dulu ya Dengan cara export video kayak gini Kalau sudah kalian export Selanjutnya, kita balik lagi ke project pertama kita tadi Habis itu, kalian klik icon marker yang sebelumnya telah kita tandain Nah, kayak gitu supaya dia bisa balik ke posisi awal tadi Nah, di bagian sini kita masukin video yang sebelumnya telah kita animasikan tadi Nah, yaitu video yang ini Setelah itu disini biar ukurannya pol seluruh layar video kita Kita bisa masuk di bagian layar dan pilih yang perseginya pol gitu Habis itu nih, untuk menghapus background warna hitam Disini kita bisa menggunakan menu menyampur dan pilih layar Gitu, hasilnya nanti kurang lebih bakalan seperti ini Nah, biar animasinya tidak menutupi video utama kita Yaitu disini kan kalau kalian lihat Ini kan orangnya ketutupan sama animasinya Nah, buat mengatesinya ini gampang banget Jadi, disini untuk video utama Kita duplikat dulu dengan cara kalian klik icon tiga titik yang dikatas Dan pilih duplikat sebagai lapisan Setelah itu, kita masuk ke bagian layar Dan pilih perseginya pol biar dia pas ukuran layar kita Habis itu, disini kita akan hapus backgroundnya ya Karena kan disini kita cuma pengen ngambil bagian orangnya aja Nah, biar lebih gampang buat menghapus background Disini kita bisa gunakan fitur penghapus ajaib Dan untuk hasilnya nanti kurang lebih bakalan seperti ini So, mungkin segini dulu untuk video tutorial kita kali ini Mudah-mudahan video kali ini Itu bisa rumpat dan berguna buat kalian semua Dan jika spesial nih kalian masih bingung Atau mungkin kalian pengen rekes video tutorial seputar kinemaster yang lain Jangan lupa nanti kalian bisa tulis aja request kalian di kolom komentar di bawah So, terima kasih banget buat kalian semua Yang sudah menonton video kali ini sampai selesai Kalau gitu saya bang tutorial Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Salam tutorial dan terima kasih Sub indo by broth3rmax